Intro Kodim 01-03 Aceh Utara meresmikan kampung tangguh dan ketahanan pangan warga di desa Tumpok Tungo, kecamatan Banda Sakti, Kota Lut, Sumawi Aceh. Kampung tersebut dijadikan sebagai percontohan peluang bisnis budidaya ulat megat, budidaya lele, dan tanaman hidroponik, serta memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif. Keberadaan kampung tangguh dan ketahanan pangan warga di desa Tumpok Tungo, kecamatan Banda Sakti, Kota Lut, Sumawi Aceh ini diresmikan Komandan Kodim 01-03 Aceh Utara, Lab Call ARM Okekistianto bersama unsur muspika kecamatan Banda Sakti, Kamis 12 Agustus. Kampung tangguh memiliki sejumlah produk ketahanan pangan, seperti budidaya ikan lele, tanaman hidroponik, dan budidaya larva black soldier, atau ulat magot. Program ketahanan pangan binaan Koramil 16 Banda Sakti, Kodim 01-03 Aceh Utara, diharapkan menjadi percontohan peluang bisnis untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pengembang biakan magot lalat hitam dapat dijadikan usaha bisnis baru bagi masyarakat, karena murah dalam modal dan mudah dalam pembudidayaan. Magot dijual per kilogram berkisar Rp6.000 sampai Rp8.000 sebagai pakan ikan. Selain itu, desa ini juga memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif dengan ditanami sayuran dan berbagai macam tanaman lainnya yang bisa menghasilkan. Komandan Kodim 01-03 Aceh Utara LED Kol ARM Okekistianto berharap desa ini menjadi percontohan bagi masyarakat dalam penanganan COVID-19 dan melihat peluang bisnis di tengah pandemi COVID-19. Sehingga, desa Tumpuk Tunguh juga terpilih menjadi perwakilan Kodam Iskandar Muda untuk perlombaan pembinaan teritorial TNI Angkatan Darat di tingkat nasional. Sementara itu, Kepala Desa Tumpuk Tunguh, Herman Syah, mengatakan pihak desa telah melakukan berbagai macam persiapan setelah ditunjuk sebagai desa percontohan. Dapat dicentuhi dengan masyarakat, karena kita lihat biayanya tidak terlalu besar. Seperti yang telah disiapkan oleh Bidang Koramil, itu tidak terlalu besar biayanya. Biar pada kita usaha-usaha lain yang belum jelas. Ada usaha-usaha bidang komersial misalnya, dagang misalnya. Itu belum jelas, tapi ini jelas. Berapa modalnya, berapa pengeluannya, dan berapa untungnya. Desa ini akan dijadikan sebagai percontohan dalam menangani COVID-19. Seperti menyediakan posko PPKM dan ruang isolasi bagi masyarakat, dan juga ketahanan pangan untuk membangkitkan ekonomi warga. Dari Kota Loksmawe Aceh, Trivani, Kantor Berita Antara, mewartakan.